Intro Oke gedei mate Kali ini saya akan menreport tentang sebuah video jamur yang saya tampilkan dalam video ini Apakah termasuk bisa dikonsumsi atau tidak ya Karena jenis jamur yang tumbuh di kayu atau di pepohonan Amankah untuk dikonsumsi Jamur atau cendawan adalah organisme yang bersih satu Dan tidak mempunyai klorofil Dan tumbuh dekat dengan pepohonan Jamur termasuk dalam organisme yang memperoleh makanan dari organisme lainnya Karena tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri Sehingga dirinya hidup menguraikan makanan dari bahan organik di sekitar lingkungannya Bagaimana jamur dapat hidup Secara umum jamur hidup dengan tiga cara Yang pertama sapropit Yaitu hidup dengan cara memanfaatkan sampah organik menjadi organik Yang kedua adalah parasit Yaitu hidup dengan cara memperoleh bahan organik dari inangnya Atau tumpangan Seperti itu Sobat Okay guys The mushrooms that I show in this video Are they edible or not? Types of mushrooms that grow on wood or trees Is it safe to consume? Fungi single called organism that do not have klorofil And grow close to trees Fungi are included in organism that obtain food from the organism Because they cannot produce their own food So that they decompose food from organic material around their environments How do mushrooms live? In general Fungi live in two ways Or two ways Number one sapropit Namely living but utilizing organic waste into inorganic And parasit Namely living by obtaining organic material from their house Okay Seperti itu ya Ini yang ditampilkan Saya tidak tahu ini bisa dikonsumsi atau tidak Kalau bisa Kita jangan sembarangan ya Untuk memasak jamur-jamur yang ada di pepohonan Kalau memang kita Belum tahu Bahwa itu jamur yang beracun atau tidak Jadi Kalau bisa Jangan inilah Jangan apa Cepat-cepat memberi kesimpulan Bahwa ini bisa dikonsumsi Sepertinya ini Jamur tidak bisa dikonsumsi ya Sepertinya Jadi jangan coba-coba untuk mengkonsumsi jamur seperti ini Karena beda sekali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!